nah gunting saja kalau saya repot-repot ya kalau masalah permak-mempermak kalau untuk bikin sendiri tercari kalau untuk yang buka usaha permak memang jadi gak boleh main-main ya sama bahan orang nanti bisa-bisa kena komplain oh lamat kalau udah kena komplain tuh sama customer itu oke kita lanjut ya teman-teman saya sudah selamat tadi bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat datang kembali di channel saya sisuka enji teman-teman hari ini saya mau permak baju baju yang saya pakai ini ya sengaja saya pakai duluan buat mengukur nanti dan juga mau kasih tau ke kalian kalau ini memang benar-benar saya mau permak karena terlalu panjang dan juga nanti saya mau permak ini celana ini celana anak saya celana olahraga anak saya cuman sudah gak dipakai dia sudah kelas 2 sekarang ini kelas pas di kampung kemarin saya mau buka ini dan nanti saya jahit yang pertama saya mau jahit daster yang saya pakai ini ini bahannya enak ya teman-teman lembut adem nyerep nyerep keringat makanya enak kalau dibawa eh dipakai sehari-hari itu enak lembut ini ya teman-teman kebesaran ini bisa di ya kan teman-teman kepanjangan jadi saya mau potong sebenarnya gak mau potong dulu sih saya mau jahit dulu buat mestiin ukurannya pas kalau sudah ukurannya pas baru nanti saya potong aja oke saya ganti baju dulu ya gak mungkin kan saya jahitnya sambil pakai baju ganti dulu baju nah saya sudah ganti baju ya teman-teman ini saya sudah sudah ngukur tadi saya ukur keliling jadinya potongnya 14 cm tadi sesuai ukuran saya tinggi tinggi badan saya saya ukur sampai mata kaki dan saya ratain semuanya 14 cm saya muter saya ukur semua 14 cm terus saya bikin jarum buat nahan biar gak lari-lari ukurannya bikin jarumnya habis ini saya mau jahit ya oke saya langsung jahit saya jahitnya dari belakang dari belakang dari dalam harusnya dari depan sebenarnya dari luar cuman saya gak pandai kalau dari luar jadi saya jahit dari dalam saja saya tuntun aja soalnya tebal yang tebal saya kalau jahit bahan tebal kayak gini saya tuntun aja hati-hati ya jahit yang bawahnya jangan sampai terlipat selamat menikmati selamat menikmati misalkan dipastikan rapi dulu biar gak gelembung-gelembung baru dijahit lagi teman-teman ternyata meritut mana tadi karena jahitnya dari dalam meritut ukurannya pun gak pas biasanya miring saya dilihat ya miring saya gak pandai kalau dari luar kalau gak kalau gak kejahit biasanya iya biasanya gak kejahit ini yang dalamnya ini nah ini meritut mana sih ini meritut jadinya saya ngapain aja jahit tumpu aja biar aja lah yang penting buat dirumah aja kok buat dirumah aja jadi gak apa-apalah untuk belajar ya namanya juga belajar oke sekarang sudah selesai yang dasternya sekarang mau jahit yang ini mau bongkar ini dulu ini kalau dibongkar satu-satu makan waktu ya teman-teman jadi saya mau potong saja paling beda-beda tipis kan gak ada setengah senti jadi saya potong aja ribet kalau pakai bendedel ini lama saya potong saja lulusin dulu masih gak nampak lulusin dulu ya alhamdulillah guntingnya udah tajam sekarang ganti yang kemarinnya itu udah gak tajam nah gunting saja gak bisa repot-repot ya kalau masalah permak-mempermak kalau untuk bikin sendiri kejali kalau untuk yang buka usaha permak-memang jadi gak boleh main-main ya sama bahan orang nanti bisa-bisa kena komplain oh lamat kalau udah kena komplain itu sama customer itu susah gak bisa dipercaya lagi nanti jadinya sama customer oke teman-teman sudah saya gunting saya mau jahit dulu nah ini kalau masalah kayak gini karena gak ada obras kalau ada obras enak ini tinggal diobras jahit jadi saya lipat saja nanti kalau gak dilipat nanti seratnya keluar-keluar oke saya lipat dulu lah ini karena udah azan teman-teman saya berhenti dulu ya nanti lagi kita lanjut salat dulu ya oke oke kita lanjut ya teman-teman saya sudah salat tadi sekarang kita lanjut mau jahit ini nih kesini nak kenapa nih menerang jatuh ini dia teman-teman saya gak jadilah gak jadi lipat soalnya terlalu pendek jadinya kalau dilipat jadi terlalu pendek jadinya saya bikin aja insyaallah nih seratnya gak gampang keluar kok kalau bahan kals ini gak gampang keluar seratnya oke tinggal satu lagi mau jahit satu lagi oke mau jahit satu lagi sudah selesai teman-teman sekarang saya mau coba ya mau coba baju yang sudah saya saya tadi selain teman-teman ini sudah saya pakai hasilnya ya lumayan sih cuman memang agak meritut nanti kalau di setrika sebentar aja setrika sikit udah lurus lagi insyaallah oh ini anak saya namanya siapa bang syarif syarif ini selananya memang sudah kecil jadinya jadinya cingkrang tinggal sayang tinggal sih gak nampak ya tinggal cingkrang biar aja buat main ya daripada gak kepakai kan kalau kayak gini kan bisa dipakai lagi buat main teman-teman ya ya saya lumayan teman-teman sudah pas ukurannya gak terlalu gak terlalu kepanjangan jika gak terlalu kependekan semata kaki oke teman-teman itu saja video saya hari ini kegiatan saya hari ini semoga bermanfaat ya ambil yang baik aja yang jadet-jadet jangan diikutin oke jangan lupa subscribe like, share, dan komen thank you assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax